Ya, meraih kesuksesan merupakan mimpi setiap orang, namun mimpi hanya akan menjadi mimpi apabila tidak berusaha untuk meraihnya. Kisah sukses di usia 26 tahun, Mary Riana telah berpenghasilan 1 juta dolar Singapura atau sekitar 7 miliar rupiah. Bagaimana perjuangan dan kiat-kiat dari seorang miliarder muda, sekaligus seorang motivator ini? Telah hadir bersama kami di studio seorang motivator dan juga anturplaner yaitu adalah Mary Riana. Apa kabar, Mbak Mary? Hai, sama-sama, semuanya bisa hadir. Dan tentu saja kita akan kemudian berbagi inspirasi ya. Bagaimana memulai untuk bisnis atau terjun ke dunia bisnis? Ini menjadi satu pertanyaan banyak orang karena terdapat banyak sekali ketakutan-ketakutan. Apa yang harus pertama kali dilakukan ketika ingin menjadi pengusaha? Oke, kalau buat saya pribadi karena pengalaman saya, pertama kali yang kita harus miliki adalah sebuah mimpi, sebuah impian. Karena mimpi atau tujuan itu akan memberikan kita sebuah arahan supaya dari situ baru kita bisa merencanakan. Ya, karena kalau dari pengalaman saya pribadi, orang mungkin bertanya, Mary Riana, wah pasti ingatnya si wanita sejuta dolar ya, karena saya bisa mendapatkan satu juta dolar pertama saya di usia 20 tahun. Nah, itu lewat bisnis saya di Singapura, bidang jasa keuangan, bidang finance. Nah, tapi sebenarnya latar belakang saya pun itu jauh berbeda. Jadi, saya bukan berasal dari keluarga kaya raya yang bakal punya uang modal untuk membuat saya bisnis. Saya juga nggak punya kenalan ya siapa-siapa di Singapura, karena pada saat itu saya sendiri. Sebenarnya saya juga ke Singapura gara-gara tahun 98 kerusuhan pada saat itu. Dan jangankan punya keterampilan untuk berbisnis, karena sebenarnya saya kuliah pun juga belajarnya teknik elektro. Jadi, jauh sekali berbeda dengan yang orang bayangkan dari bisnis yang saya kerjakan pada saat itu di Singapura. Tapi mungkin disitulah dibuktikan sekali lagi bahwa untuk bisa menjadi sukses, apalagi di usia muda, itu tidak tergantung dari latar belakang keluarga, tidak tergantung dari latar belakang pendidikan, tidak tergantung dari siapa orang yang kamu kenal, asalkan kamu punya mimpi, punya tekad, doa dan usaha, kalau Mary Riana saja bisa, kalian semua pun pasti bisa. Oke, memilih bidang yang kemudian akhirnya digeluti gitu ya. proses seleksinya, karena pilihan pasti banyak sekali gitu ya. Waktu itu apa yang Anda lakukan, sampai akhirnya oke, menjadi financial planner atau mungkin advisor, ini menjadi satu bidang yang Anda gluti sampai dengan sekarang. Iya, nah jadi pada saat itu saya punya mimpi, tapi terus terang ketika saya melihat keadaan saya pada saat itu, saya merasa bahwa saya nggak mungkin bisa menunjukkan mimpi ini, kalau saya tetap melakukan apa yang saya lakukan pada saat itu, yaitu bekerja 9 to 5 sebagai seorang engineer ya, seorang insinyur di Singapura. Nah akhirnya saya belum tahu ini caranya seperti apa, tapi disitulah saya membuka pikiran saya untuk mencari tahu. Jadi saya mengeksplor banyak hal, saya mencoba datang ke entrepreneur itu seperti apa sih, saya datang ke seminar-seminar entrepreneurship, saya baca bukunya di bidang finance, apapun juga. Jadi saya membuka pikiran saya untuk mencoba hal-hal baru. Dan ketika saya mencoba hal-hal baru, ketika saya mencari tahu informasi-informasi baru, dari situlah saya mungkin bisa melihat, oke beberapa peluang kayaknya ini lebih cocok untuk membawa saya menuju mimpi-mimpi saya. Membawa saya peluang, ini juga menjadi penting ya. Ada satu bidang yang kemudian pemainnya sudah banyak, ada satu bidang yang pemainnya tidak terlalu banyak, namun kemudian itu cukup challenging, karena juga kita tidak terlalu tahu terkait dengan bidang tersebut. Apa yang Anda alami waktu itu, dan mengalami ketakutan atau tidak ketika akhirnya mengalami proses itu? Pasti, pasti. Tapi justru menurut saya itu cara pandang ya, ketika kita ingin terjun ke suatu bisnis, di mana mungkin banyak orang, wah ini bisnisnya sudah padat banget, dalam arti semua orang berbondong-bondong ke sana gitu ya. Justru menurut saya itu suatu perspektif, di mana banyak orang pengen ke sana, berarti bisnis itu berpotensi. Banyak bisnis yang bisa sukses di bidang itu. Maka dari itu saya juga ikut terjun ke bidang finance di Singapura, walaupun latar belakang saya teknik elektro. Tapi disitulah saya mencoba sesuatu yang baru, dan saya percaya yang namanya proses. I have to trust the proses. Karena pada saat itu, ya saya nggak punya apa-apa. Jadi hidup inilah yang benar-benar mengajarkan saya, cara berbisnis, ulang lagi dari awal, di bidang jasa keuangan, apalagi di Singapura. Ada waktu itu orang Indonesia datang ke Singapura, masuk ke satu bidang yang kemudian mungkin player-nya sudah banyak. Tantangannya apa? Untuk meyakinkan klien bahwa, saya punya kemampuan untuk akhirnya memberikan Anda tips, bagaimana mengelola keuangan gitu ya. Tantangannya waktu itu apa? Tantangan paling besar pastinya dari usia. Dari usia, waktu itu masih muda. Terus udah gitu, dari nationality saya juga kan orang Indonesia. Sedangkan kan klien-klien saya pada saat itu marketnya orang Singapura. Ya banyak mereka nggak percaya, masa sih saya mau mempercayakan uang saya gitu, untuk dikelola sama kamu, anak muda nggak berpengalaman, dari negara orang lain pula gitu kan. Tapi sekali lagi, mungkin disitulah karena seberapa banyak kita berkata-kata, itu tidak akan bisa membuktikan. Itu hanya bisa dibuktikan lewat kerja kita yang profesional, lewat tindakan kita, lewat caring kita. Nah, jadi dari situlah mungkin mereka tahu, bahwa saya bukan orang yang tahu segalanya, tapi saya jujur dan saya punya integritas. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya kurang mengerti, saya akan bilang ke dia, ya oke, mungkin untuk bagian ini saya belum mengerti, tapi saya akan cari tahu, besok atau dua hari lagi saya akan kasih kamu informasinya. Jadi dengan itu dia menghargai, bahwa walaupun saya anak muda, tapi bukan saya tahu, tapi saya akan mencari tahu caranya seperti apa. Pernah punya pengalaman gagal dan apa yang Anda lakukan saat itu, kita akan bahas selanjutnya. Ya, Bermisa, dialog akan kami lanjutkan, saat lagi tetap di tempat Anda. Ya, Bermisa, masih di Market Corner, dan masih bersama Mbak Mary Riana, beliau adalah entrepreneur dan juga motivator. Tadi saya sempat menanyakan perah gagal atau tidak, dan apa yang Anda lakukan ketika Anda gagal. Karena kalau kita bicara mengenai peluang, sebenarnya banyak sekali peluang yang ada di luar sana. Namun banyak juga orang yang kemudian merasa gagal, ataupun merasa takut gagal gitu ya. Perlu atau tidak memiliki perasaan seperti itu, dan apa yang harus dilakukan ketika punya perasaan seperti itu? Oke, sebenarnya rasa takut itu sesuatu yang alamiah, dan sesuatu yang wajar. Dan kenapa kita takut? Karena mungkin kita belum begitu benar-benar mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Nah, tapi justru itulah ketakutan yang kita miliki itu. Pertama-tama, harus memotivasi kita untuk membuat perencanaan. Nah, jadi kalau di buku yang terbaru, yang Langkah Sejuta Suluh ini, saya bilang bahwa kita harus berani melangkah. Tapi berani itu bukan berarti nekat. Kita harus buat rencana, kita harus melangkah dengan cerdas. Jadi Tuhan sudah menciptakan kita dengan akal budi pikiran, itu harus kita gunakan. Kita buat perencanaan, oke langkah ke depannya seperti apa, satu tahun mendatang seperti apa, dua tahun mendatang seperti apa. Dan harus detail. Nah, tapi jangan sampai juga ketakutan itu membuat kita sudah berencana tapi tidak bergerak. Nah, jadi itulah. Kita juga harus menyadari bahwa tidak ada rencana yang sempurna. Setiap kali kita baca rencana kita, pasti akan ada yang ingin kita improve, ingin kita improve. Nah, tapi disitulah mungkin kita harus sadar bahwa sesempurna apapun yang ada di kertas, itu tidak akan membawa kita menuju ke suksesan. Kita harus mengambil langkah pertama, walaupun mungkin bakalan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi disitulah kita benar-benar belajar. Oke, cerita sedikit mengenai buku Anda itu adalah langkah sejuta suluh ini. Ini adalah buku kedua kalau tidak salah. Lanjutkan dari buku yang pertama yang bicara mengenai kita sebaiknya punya mimpi dan lain sebagainya. Ini adalah buku yang menjelaskan bagaimana sebaiknya kita melakukan langkah untuk merealisasikan mimpi kita. Sepenting apa buku ini untuk dibaca oleh pemirsa sebetulnya? Pasti, karena kalau pembaca buku yang sebelumnya, Mimpi sejuta dolar, mungkin mereka termotivasi, oh benar ya, kita harus punya mimpi. Karena titik awal sebuah keberhasilan adalah sebuah impian. Nah, tapi sekali lagi, mimpi itu gratis, tapi action itu harus bayar. Jadi, kita nggak mungkin bisa menjelaskan mimpi-mimpi kita kalau kita tidak melangkah. Nah, tentu saja saya yakin kalian pun sama seperti saya, punya ketakutan, punya pilihan, mau melangkah ke mana, bingung, nggak tahu ke mana. Karena, tapi disitulah sekali lagi, kalau kalian membaca buku ini, Langkah Cita Sulu, kalian bisa melihat bahwa setiap langkah di hidup saya, itu mungkin awalnya berbelok-belok, mungkin awalnya nggak sesuai, tapi tidak ada langkah yang sia-sia. Jangan menunggu kita sempurna dulu, baru memulai sesuatu, tapi kita harus memulai sesuatu. Dan jika memulai sesuatu, kita akan belajar untuk menjadi lebih sempurna. Mimpinya sudah ada, konsepnya sudah ada untuk merealisasikan mimpi tersebut, namun modalnya tidak ada. Karena mengalami hal seperti itu, apa yang Anda lakukan? Pasti, pasti. Tapi, memang, dunia bisa menyediakan kita modal, kenalan, keterampilan, tapi menurut saya, modal paling penting itu adalah keberanian. Dan keberanian itu berasal dari diri kita sendiri. Dan saya adalah bukti nyata, bahwa bagaimana mungkin seorang mahasiswa pas-pasan, yang tadinya punya utang ratusan juta dolar ke pemerintah Singapura, nggak punya kenalan apa-apa, nggak punya keterampilan apa-apa, bahasa Inggris itu masih pas-pasan, ternyata bisa mewujudkan mimpinya, bisa punya usaha sendiri, mempekerjakan banyak orang Singapura di Singapura, dan bisa sukses. Jadi, sekali lagi, disitulah, bahwa sebenarnya modal yang paling utama itu adalah keberanian. Waktu dan tenaga. Makanya saya bilang, anak muda itu punya kesempatan lebih besar lagi, karena kita punya banyak tenaga, mumpung kita masih sehat, masih punya waktu, belum punya tanggungan. Jadi, itu harus dipergunakan semuanya. Kalau dilihat dari resikonya, dan ini juga kemudian dicocokkan dengan karakteristik anak muda, sebetulnya usaha yang seperti apa? Saya tahu ini kemudian menjadi satu pertanyaan yang terlalu luas, karena memang bidangnya banyak sekali. Yang cocok sebetulnya untuk anak muda itu seperti apa? Untuk bidang yang kemudian cocok dengan karakteristiknya? Iya. Sebenarnya nggak sesuai dengan umur juga sih, karena menurut saya pasti setiap bidang juga bisa menghasilkan. Tapi mungkin untuk secara general, anak-anak muda biasanya kan mungkin kurang punya modal, atau kurang punya kenalan. Jadi, bisa mulai dari bisnis-bisnis yang tidak membutuhkan modal yang besar. Dan menurut saya zaman sekarang banyak banget sih ya, online, bahkan berdagang, Jadi, sebenarnya barangnya bukan dari dia, tapi barang orang lain, tapi dia memperjual belikan. Nah, jadi banyak sekali. Bikin website, blogger, jadi banyak sebenarnya. Bisa dihasil dari situ ya. Mbak Meri, terima kasih banyak atas inspirasinya. Semoga kemudian ini juga bisa memberikan banyak masukan untuk pemirsa di luar sana yang ingin memulai usaha untuk menjadi pengusaha gitu ya. Terima kasih. Sama-sama, thank you.